Kalau kemarin ada H81 dari Digital Alien, kali ini saya ada H81 dari merek sebelah, yaitu Phenom RX. Untuk motherboardnya seperti ini. Yang pasti pakai DDR3 ya. Kalau mau dicoba pakai kit yang kemarin, saya lihat dari spesifikasinya, ya yang pastinya nggak akan support. Untuk motherboardnya mungil, kecil, memungkinkan kalian untuk memakai casing dengan ukuran yang kecil atau mini ATX. Yang pasti sudah ada NVMe-nya seperti yang kemarin. Dan motherboard ini baru, H81. Mungkin bisa buat kalian yang lagi mau mengganti motherboard untuk PC kalian, atau komputer kalian ya. Untuk soketnya, yang unik itu ada di sini. Ini ada USB 3.0, ya sama ya dengan Digital Alien yang kemarin. Sebenarnya nggak jauh berbeda. Untuk belakangnya, USB port 4 buah, yang 2.0. Ada 4 buah. Lalu ada HDMI, ada VGA, ada USB 3.0, ada LAN card, dan ada jack audio. Tidak ada banyak ya yang akan saya jelaskan untuk motherboard ini. Karena hampir sama, atau ya dibilang sama untuk motherboard ini dengan merek yang kemarin kita review. Ini juga ada PCI-nya seperti ini. Ada PCI. Spesifikasinya, saya taruh di bawah ya, di deskripsi. Ini juga ada PCI. Lalu, ini ada jumper-jumper ya, dibiarin aja. Supaya nggak kacau nanti. Untuk slot SATA-nya, ini ada 3. Kalau kemarin, kalau nggak salah ada 4 ya. Kalau ini ada 3. Untuk fan slot untuk kipas itu, di sini ada tambahan, dan di sini ada untuk prosesor. Kipas prosesor. Hanya itu, jika kalian memakai lebih dari satu kipas casing, itu kalian langsung ambil dari mainboard untuk kelistrikannya. Oke, akan langsung aja kita nyalakan ya. Mainboard-nya sudah menyala. Di sini saya sudah membuka website dari Colorful-nya. NVMe yang saya pakai di CN-series. Gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. CN-series, sama ya. Dengan yang saya pasang. Ini untuk belakangnya. akan saya perlihatkan maksimum rate dan weight-nya. Pada rate atau membaca, di sini tertulis 1200 MB per second. Dan untuk rate atau menulisnya itu pada 500 MB per second. Di sini sudah saya tes pakai CrystalDiskMark. Dan hasilnya seperti ini. Silahkan kalian komen di bawah. Dengan mainboard H81 Merk Venom. Untuk prosesor yang saya pakai sudah saya sebutkan ya. Tapi di sini akan saya perlihatkan. Dengan core saya pasang Intel Core i3 4170 3,7 GHz RAM yang saya pakai itu di 4 GHz sesuai yang saya sebutkan di awal. Lalu untuk VGA-nya on-board itu bawaannya ada Intel HD Graphic 4400 akan saya cek di DXDiak Bisa kalian lihat di sini ya. Untuk resolusinya saya pakai monitor 19 inch dari ViewSonic dengan resolusi HD. Ini untuk monitornya saya pakai ViewSonic VA1903 series VGA VRAM-nya ini hanya 100MB ya. Approve total memory-nya itu di 2GB seperti ini. Share memory ya. 2GB tapi kalau untuk kalian buat desain atau buat render video saya sarankan untuk menambah VGA off-board kalian bisa cari sendiri untuk VGA-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. seperti itu tadi penjelasan dari mainboard ini daripada kalian beli bekas dengan merek yang bagus tapi kalian tidak tahu sejarah dari mainboard itu rata-rata penggunaannya pasti ekstrim jika kalian dapat Z-series atau B-series kalau H rata-rata banyak yang sudah bermasalah jadi lebih baik pakai mainboard yang baru seperti ini dengan garansi 1 tahun tapi kondisinya semua baru seperti ini dan kalian bisa menikmati fitur NVMe yang tidak ada di mainboard pada jamannya pada motherboard H81 pada saat itu belum ada teknologi NVMe sekian dulu video kali ini like video ini jika kalian menyukainya tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian guys